halo assalamualaikum kembali lagi di channel youtube ibu azzah di video kali ini saya mau buat kuah bakso sebelumnya sudah saya share video kuah bakso beneng kali ini saya membuat kuah bakso yang seger pakai kemiri nah ini bahan-bahannya sudah saya masukkan mau saya blender hingga halus resepnya sudah saya tulis di video dan ini sudah saya blender hingga halus nah seperti ini ya kita sisihkan sebentar lalu kita panaskan minyak ke dalam wajan setelah panas kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ini kita tumis hingga kering ya berubah warna agak berubah warna kuning kecoklatan tapi tidak sampai mateng banget ya bun dan ini kita tumis menggunakan api sedang saja sering-sering diaduk agar mateng bumbunya ini merata ya sambil kita aduk bumbunya ini kita tumis bumbunya ini jangan lupa untuk subscribe ya like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih nah ini kita aduk sesering mungkin kita tunggu hingga kering dan ini sudah mulai kering ya kita sudah mulai mateng bumbunya dan terus diaduk dan ini sudah mateng seperti ini sudah berubah warna kuning kecoklatan ya kita matikan api kompor kemudian kita siapkan panci lalu kita masukkan air putih biasa sebanyak 2 liter ya lalu kita masukkan tulang sapi ya ini sebelumnya saya pernah buat kuah bakso pakai tulang ayam kali ini saya buat pakai tulang sapi ya dan pakai kemiri nah ini sudah saya masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi kita masak hingga kuahnya ini mendidih dan tulang sapinya ini mateng ya dan ini sudah mulai mendidih seperti ini kita tambahkan merica bubuk sebanyak setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi sebanyak 1 sendok makan garam sebanyak 1 sendok teh atau jika kurang nanti ditambahkan lagi ya dan ini kita aduk hingga tercampur rata kita masak hingga mateng lalu tambahkan dengan irisan daun bawang irisan daun seledri dan juga tambahkan dengan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh diaduk kembali hingga tercampur rata kita masak sebentar lagi ya karena ini tulang sapinya juga sudah mau mateng kita masak hingga benar-benar empuk ya raging yang ada di tulang sapinya ini nah jangan lupa tes rasa jika rasanya sudah oke kita matikan api kompor dan siap untuk kita hidangkan bersama mie, bakso, sayur juga kuahnya ini ya nah ini saya masukkan mie kuning mie hun putih ke dalam mangkok lalu tambahkan dengan bakso sapi ini bakso sapinya saya buat kemarin ya lalu saya masukkan dengan sawi rebus dan siram dengan kuah kuahnya ini seger banget ya bun harum ini sudah menggugah selera untuk mencicipinya ini tambahkan dengan kecap asin kemudian tambahkan dengan kecap manis nah kemudian tambahkan dengan saus sambal ya dan tambahkan dengan cabai halusnya dan taburi dengan bawang gorengnya nah ini dia bakso kuah baksonya sudah jadi tinggal kita sajikan ya ini sudah kita siram ke bahan-bahan lainnya mudahkan cara membuatnya terima kasih ya telah menonton video ini semoga resepnya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya mau cicipi kuahnya dulu ya bismillah hmm seger enak ini saya mau makan bakso dengan kuahnya juga hmm endes banget bun terima kasih telah menonton selamat menonton